KANTOR URUSAN AGAMA SUMBER SARI Untuk setiap hari Senin dan Rabu dilakukan pembinaan keagamaan khususnya Al-Quran. Sedangkan setiap Kamis dilakukan pembinaan kajian dengan arah sumber yang kompeten di bidangnya. Seperti kajian yang dilakukan pada Kamis 8 September 2022 dengan mengangkat tema menangkal radikalisme. Kita ada kaji bentuk kegiatannya rutin, jadi satu minggu itu tiga kali pertemuan. Sehari Senin, Rabu, dan Kamis. Kalau Senin dan Rabu itu tahsin Al-Quran, jadi pembinaan keagamaan. Peserta pembinaan ini memang lebih dikhususkan kepada ibu rumah tangga. Dikarenakan ibu rumah tangga dianggap memiliki banyak waktu luang yang bisa diisi dengan kegiatan yang bermanfaat. Melalui kajian ini juga diharapkan ibu rumah tangga bisa memiliki pemahaman agama yang lebih luas dan terhindar dari radikalisme. Peserta juga berharap agar pembinaan ini tambah berkembang luas, sehingga bisa mengajak ibu-ibu yang lainnya untuk belajar bersama di Mother School. Tak hanya melakukan pembinaan, Mother School juga mengajak ibu rumah tangga untuk berinovasi dan menyalurkan kemampuannya seperti membuat produk makanan atau belajar UMKM. Kita juga tidak meneliti tentang radikalisme saja, tapi kita juga meneliti dampak kegiatan nos dalam berdayakan ibu-ibu di sini. Ternyata kegiatannya kan banyak, dan ibu-ibu lebih kreatif, ibu-ibu jadi inovatif, bisa memproduksi hal-hal yang bisa menambah income keluarga. Kegiatan kajian Mother School dengan mengangkat tema menangkal radikalisme ini juga dijadikan tempat penelitian bagi siswa MTS Negeri Dua Jember. Hal itu diindahkan oleh panitia untuk konsisten dalam mengadakan kajian yang setema. Para peserta berharap agar kajian ini tidak berhenti sampai di sini, namun dapat selalu berkelanjutan untuk mencerdaskan kalangan ibu-ibu dalam mendidik anaknya. Dan kita tutup.